...pasif, jadi kita undang seluruh mahasiswa untuk Surabaya. Meski sempat mengaku dibungkam dan dilarang bicara yang memuat unsur politik dalam gelaran pentas teater berjudul Musuh Bebuyutan di Taman Ismail Marsuki. Namun seniman Butet Kartar Jasa saat ditemui di acara Mimbar Bebas di Universitas 17 Agustus Surabaya mengaku akan tetap menyuarakan politik. Bahkan Butet mengaku tak gentar ataupun takut untuk berbicara politik serta akan tetap mengawal demokrasi lewat pertunjukan seni teater. Butet menyebut dirinya akan tetap pada pendiriannya dan tidak akan berubah sikap meskipun sebelumnya telah diintervensi obnum polisi untuk tidak berbicara politik di atas panggung. Butet mengaku jika apa yang dilakukannya telah dijamin undang-undang dasar serta Kongres Kebudayaan sehingga apa yang dilakukannya bukan pelanggaran hukum. Sebelumnya Butet Kartar Jasa diminta untuk menandatangani surat pernyataan berisi komitmen untuk tidak membahas unsur politik dalam pentas yang diselenggarakan. Ijen dari polisi itu seharusnya hanya untuk kesenian yang berpotensi mengganggu ketertifat umum. Tapi kalau kesenian itu mainnya di tempat seni, Taman Budaya, Komunitas Seni, Taman Ismail Marsyumi, Pak Depoan yang memang tempat-tempat seni cukup memberitahuan saja. Karena tidak ada gangguan ketertifat umum. Tugas polisi adalah mengantisipasi ancapan ketertifat umum. Tapi dalam pertunjukan kami yang ke-41 program di Indonesia kita kemarin, seminggu sebelumnya saya harus menandatangani surat yang salah satu itemnya berbunyi. Jadi saya harus mematuhi tidak bicara politik. Tapi saya tidak boleh bicara politik. Baru kali ini, sejak tahun 1998, polisi menembahkan redasional itu dan saya menandatangani. Sampai jumpa di video selanjutnya.